Pemirsa Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pengurus Daerah Jawa Barat dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat angkat bicara soal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasalnya RKUHP tersebut mengancam kebebasan pers di Indonesia, setidaknya ada 10 pasal yang berpotensi melemahkan kinerja jurnalistik. Selain Undang-Undang KPK, ternyata rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digodok DPR pun berpotensi mengkebiri kinerja jurnalistik di tanah air. Setidaknya ada 10 pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Di antaranya pasal-pasal itu adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyebaran berita bohong, Pasal 263 tentang berita tidak pasti, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 440 tentang pencemaran apa baik, Pasal 444 tentang pencemaran orang mati. Pasal-pasal tersebut dianggap berpotensi mengancam jurnalistik dalam melakukan tugasnya. Ihuan sahabat selaku ketua IJTI Jawa Barat mengatakan, RKUHP tersebut berpotensi mengebiri kebebasan pers. Tidak seharusnya DPR merumuskan pasal karet, yang akan menjerumuskan profesi pers dalam ranah KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang pers sudah sangat jelas. Sengketa pers ada ranah yang mengatur yaitu Dewan Pers. Ya jadi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Penghinaan Jawa Barat, menolak keras atas rencana DPR ya, yang akan mengesahkan atau yang sedang menggodok RKUHP, yang sekarang ini lagi bergojalak, di mana ada 10 isi yang akan melemahkan kerja kami, kerja sebagai jurnalis, di mana itu akan mengkebiri kita, akan menghilangkan kebebasan pers, di mana kan pers saat ini sudah menjadi kedaulatan rakyat ya. Dan ini akan menjadi kontradiktif juga dengan apa sih yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, di mana sengketa pers harus ada di ranah Dewan Pers. Hal senada diungkapkan Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, bahkan pihaknya sangat mengutuk keras, adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum kepada beberapa jurnalis saat melakukan peliputan maupun saat melakukan unjuk rasa. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi, karena jurnalis sebagai profesi yang dilindungi oleh Undang-Undang. Penolakan tersebut sesuai dengan keputusan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, PWI, dan AJI. Kegiatan organisasi tersebut dengan tegas menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.